Apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar kata monster hijau? Hulk? Shrek? Mungkin? Tapi yang pasti bukan supernova muda di galaksi Bimasakti. Oh, dan kalau kamu lupa seperti apa galaksi tempat tinggal kita, lihatlah. Jadi apakah supernova itu memang berwarna hijau dan kamu tahulah menakutkan? Gak juga sih, tapi mari kita mulai dari awal. Cassiopeia A atau KSA adalah sisa-sisa ledakan bintang yang dilihat para ahli astronomi di langit 340 tahun yang lalu. Supernova ini berada 11.000 tahun cahaya jauhnya dari kita di rasi Cassiopeia dan sisa-sisanya membentang sekitar 10 tahun cahaya. Baru-baru ini para ilmuwan berhasil memotret foto paling tajam dari sisa-sisa supernova tersebut berkat James Webb Space Telescope. Teleskop optik terbesar di ruang angkasa. Gambar ini dipenuhi warna-warna cerah, hijau cerah, oranye, dan merah muda. Mungkin kalau kamu mencetaknya, ini akan menjadi lukisan yang bagus untuk ruang tamu seperti kanvas ini. Setiap rona punya panjang gelombang cahaya inframerah yang berbeda, yang biasanya gak terlihat oleh mata manusia. Foto ini bisa membantu para ahli astronomi untuk mengetahui apa yang terjadi pada bintang malang itu sebelum kematiannya. Cassa merupakan sisa termuda yang diketahui dari bintang masif yang pernah meledak di galaksi kita. Di bagian luarnya, di bagian atas dan kiri, kamu bisa melihat tirai materi yang tampak berwarna merah dan jingga karena pancaran debu hangat. Disitulah materi yang terlontar dari bintang yang meledak bertabrakan dengan gas dan debu di sekelilingnya. Di dalam selubung terluar ini, ada bongkahan-bongkahan materi berbentuk gelembung berwarna merah muda terang yang membentuk gumpalan-gumpalan dan simpul-simpul. Materi ini berasal dari bintang itu sendiri. Materi ini bersinar karena adanya campuran unsur-unsur berat seperti neon, argon, dan oksigen. Para ahli astronomi juga menemukan emisi debu di area tersebut, tapi mereka belum menemukan sumbernya. Ada juga lingkaran hijau menonjol yang membentang di sisi kanan rongga pusat Supernova. Dan kalau dilihat lebih dekat, sebagian besar area KSA bopeng-bopeng oleh sesuatu yang tampak seperti gelembung-gelembung kecil yang membuat objek ini jadi lebih kompleks dan sulit dipahami. Sinar X pertama dari KSA muncul pada tahun 1960-an, tapi cahaya dari Supernova itu mungkin mencapai bumi pada tahun 1600-an. Sayangnya, nggak ada pengamatan tertulis yang dikonfirmasi tentang Supernova dari masa itu. Supernova itu pasti tampak seperti bintang yang sangat terang, dan para sejarawan masih meragukan apakah ada pengamat yang melihatnya. Oh, dan aku yakin kamu bertanya-tanya apa julukannya kan? Fenomena luar angkasa ini dinamai Monster Hijau untuk menghormati Fenway Park di Boston. Dinding lapangan kiri yang berwarna hijau besar punya nama yang sama. Salah satu pertanyaan utama yang bisa dijawab oleh KSA adalah, dari mana semua debu kosmik itu berasal? Para ahli astronomi telah menemukan galaksi-galaksi yang masih sangat muda, pada tahap awal kehidupannya pun dipenuhi dengan debu yang sangat banyak. Jadi, apakah alam semesta membutuhkan penyedot debu, ataukah masalahnya lebih rumit? Tampaknya, salah satu komponen penting dalam penampakan debu ini adalah Supernova. Supernova memuntahkan sejumlah besar elemen berat, yang pada dasarnya merupakan bahan penyusun debu ke seluruh kosmos. Jadi, mari kita cari tahu apa itu Supernova dan bagaimana terjadinya. Bintang-bintang tua mempertahankan bentuknya yang bulat karena masanya yang sangat besar, menciptakan medan gravitasi yang kuat, yang menarik gas ke arah pusat. Pada saat yang sama, inti bintang menghasilkan energi yang cukup untuk mencegah gas berkumpul terlalu dekat ke pusat. Semua ini menciptakan keseimbangan yang bagus dan bentuk yang indah seperti bola. Tapi, ketika bintang sudah terlalu tua dan masif, sekitar 4-8 kali lebih besar dari matahari, bintang itu tidak lagi punya bahan bakar. Karena itulah, semua reaksi di dalam intinya berhenti. Lapisan terluar bintang langsung berusaha runtuh ke dalam, tapi terpental ke inti yang masih sangat padat. Pada saat itulah, semua yang ada di dalam bintang kecuali inti bintang akan meledak ke seluruh penjuru alam semesta dalam ledakan supernova yang sangat terang. Nah, seperti yang kamu ketahui, tata surya bisa jadi tempat yang sangat panas. Sebagai contoh, suhu inti bumi hampir mencapai 6.000 derajat Celcius, yang hampir sama panasnya dengan suhu di permukaan matahari. Sedangkan pusat matahari yang sangat panas, suhunya mencapai 15 juta derajat Celcius. Oke, itu panas. Tapi kalau kita bicara tentang alam semesta, temperatur seperti itu sama sekali tidak panas kalau dibandingkan dengan supernova. Seperti yang diketahui, supernova merupakan tahap akhir dari kehidupan sebuah bintang yang berakhir dengan ledakan dasyat. Ledakan ini merupakan salah satu ledakan terbesar di ruang angkasa, dan melepaskan energi yang sangat besar. Oleh karena itu, temperatur di inti supernova 6.000 kali lebih tinggi daripada temperatur inti matahari. Dan itu berarti suhunya bisa mencapai beberapa miliar derajat Celcius dalam waktu mikrodetik. Hampir mustahil untuk dibayangkan. Setelah itu, atom-atom berjejalan sangat rapat sampai inti yang terhimpit mundur dan bintang pun meledak, menciptakan gelombang kejut yang sangat panas. Yuk, kembali ke KSA. Dengan mempelajarinya menggunakan teleskop James Webb, para ahli astronomi berharap bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kandungan debu di sana. Dengan demikian, para ahli astronomi bisa mengetahui dari mana asal bahan penyusun bintang, planet, satelit, dan kita, manusia. Para ahli bisa menemukan daerah dengan komposisi gas yang berbeda dan melihat jenis debu yang terbentuk di sana. Ngomong-ngomong, kalau kamu juga tertarik dengan ruang angkasa, tapi nggak punya akses ke teleskop James Webb, kamu bisa lho membeli teleskop sendiri dan menikmati pemandangan yang menakjubkan. Supernova seperti yang pernah menciptakan KSA sangat penting bagi kehidupan yang kita kenal. Supernova menyebarkan elemen-elemen seperti misalnya kalsium yang ada di tulang atau zat besi yang ada di dalam darah kita, yang secara harfiah menyemai bintang-bintang dan planet-planet baru. Kamu juga terbuat dari materi bintang lho. Supernova nggak selalu berarti akhir dari sebuah bintang. Meskipun bintang kehilangan lapisan terluarnya, bintang tersebut masih bisa selamat dari ledakan. Bintang tersebut akan menjadi lubang hitam atau bintang jenis baru. Lihat saja sendiri. Bahkan tanpa lapisan terluar pun, inti bintang terus runtuh. Pada suatu saat, tekanan di dalam menjadi sangat tinggi, sehingga elektron dan proton melebur satu sama lain dan membentuk neutron. Hasil dari fusi luar biasa ini adalah bintang neutron yang masanya terdiri dari 90% neutron, yang artinya nggak bisa dihimpit lebih rapat lagi. Kemudian energi mulai meninggalkan bintang yang sedang meredup itu dan mengubahnya menjadi bintang neutron. Dan jumlah energi ini sangat besar, sehingga bisa dibandingkan dengan gabungan cahaya yang dipancarkan semua bintang di alam semesta yang bisa diamati. Energi meninggalkan bintang dalam bentuk neutrino, yaitu partikel subatomik yang mirip elektron, tapi nggak bermuatan listrik dan bermasa sangat kecil. Dan saat terjadi ledakan supernova, bintang memancarkan neutrino hampir 10 kali lebih banyak daripada jumlah proton, elektron, dan neutron di matahari. Nggak heran kalau dalam kondisi seperti itu, sesuatu yang sangat menakutkan akan lahir. Bintang neutron yang pada dasarnya adalah inti raksasa bagian tengah atom relatif kecil. Meskipun para ilmuwan nggak tahu pasti seberapa besar bintang neutron, mereka menduga benda-benda angkasa ini seharusnya nggak lebih besar dari 19 km. Sebagai perbandingan, matahari kita hampir 1.390.000 km, atau setara dengan 109 bumi jika diletakkan berdampingan. Tapi bahkan dengan ukuran yang sangat kecil sekalipun, bintang neutron manapun akan punya masa 1.5 kali lebih berat dari matahari. Coba bayangin, kalau kamu mengambil 1 sendok teh saja bagian dalam bintang neutron, beratnya nggak kurang dari 1 miliar ton. Itu sangat padat. Saking padatnya, sampai-sampai perhentian berikutnya adalah lubang hitam itu sendiri. Wow, aku bisa bilang apa? Ruang angkasa adalah sumber misteri dan inspirasi yang nggak ada habisnya bagiku. Aku bahkan sedang mempertimbangkan untuk menambahkan nuansa luar angkasa di rumahku, dan aku tahu cara yang tepat untuk melakukannya. Nggak perlu berterima kasih padaku kok.